Intro So mari kita lihat satu persatu mengapa 80% usaha gagal dan akarnya itu sebabnya apa yang pertama adalah kalau tidak punya planning tidak punya rencana tertulis arah kerja anak buah pasti tidak akan maksimal yang kedua kerja keras tidak ada hasil artinya apa yang diinginkan saya pengen profit kan ada aktivitas untuk mencapai profit saya pengen profit aktivitasnya harus ini eh ternyata aktivitasnya kesono misalnya saya pengen dapat customer baru dapat omset yang lebih besar kalau nunggu kira-kira sejalan gak dengan profit kalau nunggu sejalan gak enggak kalau ada customer tidak ditawarkan sejalan gak dengan profit enggak sejalan berarti kita melakukan apapun kesannya kita kerja capek habis waktu tapi gak ada hasil yang ketiga adalah pendapatan turun naik ini sudah menjadi resiko karena kita menunggu mood konsumen customer lagi mood mau cetak ya cetak lagi mau musim liburan rame lagi musim tidak liburan ya sepi gitu tidak dalam kendali kita tidak ada aktivitas yang kita kendalikan untuk membuat tempat kita selalu rame yang keempat adalah tidak punya ide karena biasanya tidak ada training tidak ada belajar tidak ada review buku ya coba review buku kalau di tim kita cara belajar adalah cara belajar tim kita adalah saya bikin video video itu harus didengarkan dan di transkrip transkripnya dijadikan caption di youtube tetapi kemudian transkrip itu bisa dijadikan artikel jadi sekali saya bikin video nanti ada orang yang transkrip yang transkrip itu akan belajar tentang filosofi saya betul ya harus nonton video itu dan harus diketik lama-lama apal itu dia artikel yang sudah transkrip yang sudah ditulis dilempar ke bagian orang lain itu bisa gantian tuh bisa personal assistant gak harus gak harus orang media gak harus orang copywriter bisa orang sekretaris bisa admin bisa sales bisa siapapun tujuannya apa? dia harus bisa berpikir bagaimana konsumen berpikir gimana caranya supaya saya bisa membuat tulisan ini yang tadinya dari kata-kata menjadi sebuah artikel yang mudah dibaca akhirnya dibelajar gak mungkin gak ada ide selalu akan ada ide baru selalu akan ada kreativitas baru karena ada prinsip murid biasanya lebih pintar dari gurunya guru mengajarkan murid bisa modifikasi katanya murid itu standing on the shoulder of giants kita ini kalau saya ngajarin Anda Anda itu naik di pundak saya Anda akan mampu melihat lebih jauh dari pengalaman yang saya miliki hari ini nah kemudian kalau tim masa bodoh ini murni leadership ini murni leadership tim masa bodoh karena leadernya ngasih contoh untuk jadi orang masa bodoh dikasih diajarin teknik masa bodoh itu kayak begini jadi timnya cerdas dalam mencerminkan kemampuan masa bodohnya ya karena kalau kita punya anak anak kita bisa bodoh ketika diajar tapi gak pernah salah kalau nyontek gak pernah gagal kalau dia harus niru orang tuanya kalau orang tuanya kasar anaknya pasti kasar kalau orang tua kurang ajar anaknya pasti lebih kurang ajar dia bisa bodoh diajarin tapi gak pernah gagal nyontek anak buah kita juga sama dia bisa bodoh kalau diajarin tapi gak pernah gagal kalau nyontek terutama nyontek yang jelek-jelek nah yang keenam adalah jenuh jenuh ada dua alasan kenapa manusia jenuh nomor satu karena idenya mentah dikasih ide A gak bisa dikasih ide B ditolak dikasih ide C gak mungkin dikasih ide D gak dijalanin jenuh akhirnya yang kedua karena gak ada tantangan karena idenya gak kepake yang kedua gak ada tantangan ada orang yang kasih ide yang liar yang gak jelas dan akhirnya gak dipraktekin akhirnya jadi jenuh yang ketujuh adalah kalau target tidak tercapai ini adalah strategi marketing jadi konsep konsepnya bukan soal mimpin aja tetapi punya rencana marketing yang menyeluruh yang membuat orang mau atau niat untuk datang ke tempat kita ya sekarang kalau ada orang yang lewat dan tidak niat kira-kira mau melakukan apa supaya omsetnya tetap naik kalau target tidak tercapai adalah marketing kalau laporan yang gak akurat ini hanya masalah disiplin hanya masalah disiplin jadi kalau ketidakdisiplinan itu dipelihara laporan-laporan kita akan cenderung tidak akurat make sense gak?